selamat menikmati yang seperti itu adalah karena dia ingin diremajakan ingin di replanting atau ditanam ulang sebabnya juga karena dia sudah berusia contohnya punya saya ini dia ini meninggi ya meninggi hampir 1 meter lebih ini terus juga gini apa banyak yang rontok tinggal ujungnya saja sedangkan bawahnya itu banyak yang rontok ini miyana ini itu insyaallah itu sekitar mulai bulan januari ya sekitar 8 bulan ya 7-8 bulan terus karena dia ditanam di dalam pot jadi akarnya itu sudah penuh karena akarnya penuh media tanam sudah dimakan habis oleh akar ya oleh tanaman miyana makanya ketika masanya dia sudah habis maka dia akan memberikan tanda ya dia akan memberikan tanda salah satunya batannya akan semakin mengeras meninggi dan daunnya sisa ujung-ujungnya gini ya kalau sudah begini kita sebaiknya kita replanting kita tanam ulang atau kita remajakan kembali caranya ya di setek ulang ya tinggal dipotong satu-satu nanti kita taruh di atau kita tanam di media ini sudah saya siapkan media tanamnya ini saya akan bakar dan tanah ya sama saya kasih pupu organik segitu ya ini juga banyak yang harus di replanting diremajakan ini adi serikandi terus ini sih ulos juga ini ulos banyak yang sudah saya ini ya saya potong karena banyak yang beli banyak yang banyak yang minat jadinya ya begini batangnya sudah besar-besar keras-keras lebih baik saya replanting aja ya terus juga ini Masya Allah ini mengerikan sekali ini sudah ini adi stroberi ini ini saya dulu waktu itu belajar ya waktu itu belajar suka Miana bahasa Miana itu satu pot saya isi ini sekitar lima lebih lima, enam, atau tujuh tapi dulu itu kecil-kecil batangnya itu dulu kecil-kecil nggak nggak nyangka akan bisa hidup sebesar ini gitu loh dengan pot ukuran dua puluh lima sekitar dua lima ini saya isi sekitar empat, lima, bahkan enam ya terus kan nyabang-nyabang dia kan dan Alhamdulillah ini ya sudah apa namanya selama gerapan bulan ini dia sudah menemani saya ya menemani memberikan keindahannya bisa ribun membulat tapi karena dia di dalam pot maka ya itu dia usianya nggak bisa panjang kalau kita seperti kita menanam di dalam tanah kalau menanam di dalam tanah itu kan akarnya kan bisa los ya bisa bisa menjalar ke tanah ya ke kanan-kiri kalau di pot nggak bisa ya mulak gitu ya munyar gitu aja penuh gitu jadi dia memberikan sanyal memberikan sinyal ingin diremasakan kembali ya meninggi-ninggi batangnya mengeras ya sampai sampai ujung aja ini sampai batang ini aja mengeras keras sekali batang muda ini mengeras terus juga ini satu lagi si si Malioboro suka gitu ya ini sama aja ya jadi solusinya adalah di replanting di tanam ulang ini yang video tadi ya yang mau beli miyana kembang api sudah siap sudah di pesan bisa di pesan via WA ini saya saya menjualnya akaran ya kita polybag-an ya ya kita siapkan dulu ya caranya ya tinggal kita potong kita setek ulang ayo kita mulai sebelum kita setek saya biasa menyiapkan baskom kecil ya saya kasih air ya biar nggak dia stres jadi ketika kita potong seperti ini langsung ditaruh di baskom pada air biar dia nggak 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 terlalu stres ya kadang karena kita siap siap siap-siap nyiapkan yang lain jadi dia nggak langsung kita tanam daripada dia kering lebih baik kita pastikan dia tetap fresh ya tinggal di ini aja untuk ukurannya relatif ya biasanya saya satu jengkal ya satu jengkal gitu ya satu jengkal aja ya ini yang sudah kita potong tadi ya lumayan banyak ini ada ulos ada batik batawi sama sirikandi untuk untuk kali ini saya ingin naruh di polybag yang agak besar ini diameternya 25 cm ya jadi untuk polybag ini ini bisa kita isi berapa ya 5 ya kita bisa isi minimalnya 4 lah minimalnya 4 batang kalau kalau polybag ini untuk jangka panjang ya diisi minimalnya 4 batang aja ya 4 5 atau 6 tergantung jenisnya ya kalau ini kan jenis batang kecil ini yang ulos sama sirikandi ini tapi enggak masalah ya kalau nanti suatu saat ingin direpoting tinggal diganti apa namanya polybag atau pot yang lebih besar atau dipindah ke tanah bisa kalau enggak ingin apa namanya cepat cepat apa namanya ya cepat tua lah hasilannya gitu sudah kita mulai tanam ya ini ini saya enggak pakai perangsang langsung aja ya langsung aja karena dari 3 jenis ini mereka insyaallah kategori mudah mudah tumbuh ya enggak enggak terlalu ribet ya seperti biasa saya kasih lubang sendiri kita masukkan ya 1 2 3 4 4 5 kalau kita berkaca dari ini yang sudah lalu ya dari 25 pot diameter 25 kita isi 4 atau 5 batang ini insyaallah bertahan sampai sekitar 8 bulan ya tapi biasanya bulan ke 4 itu sudah ini ya sudah bagus insyaallah bisa membulat kalau kita lakukan 3 lakukan 2 teknik pemuruninan seperti di video yang sebelumnya ya ya kalau sudah begini kita siram ya kita siram sekali saja saya niramnya manual ya gak apa-apa sudah ini untuk sampel saja ya ini tadi lumayan banyak medianya jadi dikasih agak banyak sedikit gak apa-apa ya kita taruh di tempat teduh insyaallah dalam waktu sekitar 7-10 hari dia sudah muncul akar ya ya udah mungkin itu saja ya nanti kita bisa aplikasikan ke jenis yang lain baik si batik betawi maupun si ulos ini cuma sampel saja tentang replanting atau peremajaan si miyana karena sudah berumur ya itu saja dari saya ya Assalamualaikum terima kasih